Pesan saya kepada adik adik, ya paling utama mereka tetap bersemangat. Nah semangatnya itu apa? Yaitu berdasar pada pelatih atau organisasi yang memimpinan mereka atau SSB. Wakil Bupati Kabupaten Bovendikul, Lexi Romil Waigio, mengapresiasi penyelenggaran turnamen sepak bola usia dini yang bertajuk Praliga Top Skor Papua usia 13 tahun yang berlangsung di lapangan sepak bola SSB Nafrik, Kampung Nafrik, Kota Jayapura, Papua. Kehadiran dirinya dalam laga Top Skor Papua pekan ke-2 itu, sontak mengagetkan panitia penyelenggara. Lantaran orang nomor 2 Bovendikul itu hadir di saat pertandingan sedang berlangsung antara SSB Cendrawasi versus SSB Yofa Ayapo. Tak lupa, Wakil Bupati Kabupaten Bovendikul itu pun memberikan pesan motivasi kepada anak-anak peserta Praliga Top Skor Papua untuk memanfaatkan turnamen sepak bola ini sebagai ajang demi meraih cita-cita dan impian mereka. Saya pikir apa yang dilakukan oleh panitia penyelenggara ini perlu kita apresiasi, berikan support, semangat supaya para pembina, pelatih atau pengurus dari Liga Top Skor ini, pembina UCD ini bisa berjalan sukses untuk tahun-tahun yang akan datang. Dan kemudian ini bisa jadi acuan untuk dari provinsi ini kegiatan yang berjalan, nanti jadi acuan juga untuk kabupaten-kabupaten di Papua kemudian bisa bangkit untuk melakukan pembinaan untuk usia dini, yaitu untuk mengikuti Liga Top Skor Indonesia. Wakil Bupati, sekedar informasi saja, hari ini hanya pra, tapi turnamen intinya nanti dilakukan tahun 2022 dengan syarat SSB yang berbadan hukum. Bagaimana mungkin apakah ada SSB lain yang bisa disiapkan Govendigul sehingga turnamen besok bisa dipartisipasi oleh Govendigul? Kalau terkait dengan mungkin rencana untuk kemudian saat ini adalah pertandingan pra, dan kemudian di alasan selanjutnya mungkin ke depan, mungkin tahun depan untuk pertandingan yang tingkatnya sudah mengacu pada untuk melaju ke tingkat nasional. Nah yang pasti, kalaupun di daerah-daerah ini mungkin diberikan petunjuk atau informasi atau undangan, otomatis daerah-daerah pasti akan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena kegiatan ini, ya jelas, kalau sudah dilaksanakan oleh provinsi, otomatis pembinaan apa di daerah-daerah sudah mengikuti. Karena ini pembinaan yang bertaraf nasional maupun ikat nasional. Bapak Bapak, dipesan kepada adik-adik dalam turnamen ini sendiri? Pesan saya kepada adik-adik, ya paling utama mereka tetap bersemangat. Semangatnya itu apa? Ya itu berdasar pada pelatih atau organisasi yang membina mereka atau SSB. Ya paling tidak setelah bertanding selesai ini, mereka tetap dijaga, tetap dikumpul, supaya pelatihannya bisa berjalan terus. Dengan mereka bisa berlatih terus, mudah-mudahan ada motivasi pihak-pihak swasta, pihak-pihak peduli sepak bola, khususnya pembinaan itu bisa muncul di provinsi Papua atau di Gepurasi ini. Karena dari sinilah pembinaan anak ini yang nanti ke depan Papua pasti tampak mantap. Apalagi kemarin sudah sukses pon, jadi bagian dari anak-anak, memotivasi anak-anak untuk ke depan lebih baik lagi. Untuk mengganti kakak-kakak mereka yang sudah mengikuti posisi yang sudah terlaksana, yang menghasilkan yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.